Intro Gagalnya pernikahan Ariski Bilar gegara calon mertua diungkit Lesti Kejorah Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini agar kalian tidak salah paham Intro Rencana pernikahan telah dicanangkan oleh aktor Ariski Bilar dan Lesti Kejorah Bahkan keduanya dikabarkan menikah usai lebaran ini Meski begitu Ariski Bilar ternyata pernah gagal menikah sebelumnya Bahkan hal ini diungkapkan oleh Lesti Kejorah sendiri Intro Hal ini imbas curhat Ariski Bilar pada sang pedangdut yang kini jadi kekasihnya itu Disebutkan Lesti Ariski Bilar ternyata pernah ditolak oleh calon mertuanya Alasannya Ariski Bilar belum mempunyai rumah atau ditinggali bersama istri kelak Sudah ada sempat mau nikahin anak orang Cuma gak jadi karena ditolak ujar Lesti Kejorah Intro Yang nolak yang mau jadi mertuanya Karena kakak belum setel imbuhnya Lesti Mendengar perkataan Lesti Kejorah Ariski Bilar melontarkan candaan Ariski Bilar mengaku dirinya lah yang menolak melamar pujaan hatinya saat itu Intro Saya yang nolak Jadi sebenarnya saya meminta ke dia untuk menikahi anaknya Ujar Ariski Bilar Sahabat Ariski Bilar Raymond langsung melontarkan cibiran Tak hanya itu saja Raymond juga mewajarkan sikap orang tua mantan kekasih Ariski Bilar tersebut Bilang saja panjur lo Gak berani ngomong Mutur-mutur habis bensin aja Ujar Raymond Intro Aktor berusia 26 tahun itu berniat ingin mengontrak rumah setelah menikah Namun orang tua mantan kekasihnya menolak mentah-mentah lamaran Ariski Bilar tersebut Ariski Bilar pun mengakui bahwa mantan kekasihnya tersebut tidaklah matri Karena pada saat itu gue belum punya rumah Kamu mau tinggal dimana Ujar Ariski Bilar Kalau kami nikah pengennya sih ngontrak dulu Memang gaya hidupnya hedonisme Tapi dia gak matri imbuhnya Ariski Bilar Cuma lebih ke mamah-mamahnya saja Tandasnya lagi Intro Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus kawan Lesnar sampai halal Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Jika ada kesalahan kami minta maaf kami agiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh